Intro Kamu kan kalau boleh tau ini mu'alaf ya, seorang mu'alaf Kalau boleh tau alasan utamanya apa sih ceritanya Tiba-tiba kamu bisa menjadi seorang mu'alaf, diceritakan boleh? Cerita itu panjang sih, tapi kalau kita bikin ini Kalau saya dulu tinggal di Belanda, teman saya di situ Kalau di komplek perumahan atau di kota saya, banyak orang Islam Kalau teman saya di Belanda, rata-rata semua orang Islam Itu orang Turki, orang Maroko, orang Somali, orang apa-apa Itu teman saya semua itu Dan dulu saya masih tinggal di Belanda, saya sering main di rumah Amerika Terus dan seapa hari saya main di rumah teman saya itu Ada kakak dia datang, tiba-tiba dia kasih buku Itu buku tentang Islam Dia bilang, kalau ada waktu, apakah coba sekali kamu baca Terus saya bawa buku itu ke rumah Tapi saya simpan, belum pernah baca itu Setelah setahun kemudian atau dua tahun kemudian Saya cuma baca aja, baca Itu dari situ sudah mulai, itu sudah tertarik gitu Terus saya pindah ke Indonesia Saya bawa buku itu Pas saya pindah ke Indonesia, saya mulai belajar lagi Mulai, ya dari situ lah Sudah Dan akhirnya saya memuliskan untuk masuk ke Islam Berarti dari lingkungan sekitar ya lebih tepatnya Karena melihat teman-teman Kamu kan alhamdulillah ini sudah berkeluarga nih 2019 ya Kalau nggak salah ya Sudah menikah sejak alhamdulillah Lalu ada nggak sih perubahan atau kehidupan kamu setelah menikah Dan punya anak tuh perubahannya ada nggak sih kira-kira Haruslah, pikiran kita harus pikir dua kali Mau keluarga, mau apakah, mau berubah Mau beli apa, kita harus pikir istri, anak, begitu Nah sekarang istri lagi isi lagi Anak mau kedua ini Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Tapi ya, sekarang di rumah terus Di rumah terus Sekarang yang calon untuk keluarga Oke, siap-siap Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa Comment di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton